Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Prof. Abdul Qadir menegaskan, laboratorium maupun klinik kesehatan tidak diperbolehkan menjual paket tes PCR per jam. Hal tersebut menanggapi maraknya lab yang menjual jasa tes PCR berdasarkan durasi hasil terbit. Semakin cepat hasil keluar, maka harga yang dipatok kian mahal. Abdul Qadir menegaskan harga tes PCR harus sesuai dengan harga batas tertinggi tes PCR yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sebesar Rp275.000 untuk wilayah Jawa-Bali dan Rp300.000 untuk wilayah luar Jawa-Bali. Kemudian hasil pemeriksaan real-time PCR dengan menggunakan besaran tarif tertinggi tersebut dikeluarkan dengan durasi maksimal 1x24 jam dari pengambilan swab pada pemeriksaan real-time PCR. Batasan tarif tertinggi pemeriksaan PCR tersebut telah ditetapkan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, tentang batas tarif tertinggi pemeriksaan tes PCR dan mulai berlaku pada Rabu 27 Oktober 2021. Abdul Kadir menekankan agar semua fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, laboratorium, maupun fasilitas pemeriksa lainnya yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dapat mematuhi batasan tarif tertinggi tes PCR tersebut. Apabila ada lab yang memakai harga tidak mengikuti ketetapan pemerintah, maka akan dilakukan pembinaan melalui Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Kemudian Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Prof. Abdul Kadir mengatakan, penyesuaian tarif terbaru untuk tes PCR tersebut telah memperhitungkan sejumlah komponen. Di antaranya jasa pelayanan SDM, kemudian komponen reagen dan penurunan harga bahan habis pakai atau BHP, serta komponen biaya administrasi overhead. Abdul Kadir mengatakan BPKP juga telah melakukan investigasi di lapangan terkait ketersediaan alat maupun barang habis pakai. Hasilnya pemerintah menjamin bahwa alat-alat dan juga barang habis pakai tersedia di pasar Indonesia. Sehingga dengan demikian, tidak ada alasan bagi rumah sakit, laboratorium maupun klinik, serta tempat perawatan kesehatan lainnya untuk tidak menerapkan harga batasan tertinggi pemeriksaan PCR. Bukan di dalam surat edaran bahwa ini adalah batas tarif tertinggi. Artinya kita tidak mengisinkan dan tidak membenarkan ada harga di atas batas tarif tertinggi ini. Apapun alasannya, termasuk alasan tadi bahwa batas waktu untuk hasil pengeluaran itu lebih cepat atau tidak. Batasnya kita tetapkan bahwa batas tarif tertinggi adalah seperti yang kita sebutkan dalam surat edaran dengan maksimal pembacaan hasilnya itu adalah maksimal 1x24 jam.